Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam kampus corner dengan tema 8 mahasiswa Udinus lolos program talenta inovasi Indonesia Bu Heni apa harapannya ke depan dan khususnya di tahun 2022 yang tinggal sesaat lagi prestasi-prestasi apa yang akan dipersembahkan untuk Udinus Silahkan Bu Heni Ya tentu saja harapannya untuk tahun 2022 makin banyak mahasiswa Udinus khususnya program studi ilmu komunikasi untuk lebih berprestasi lagi di segala macam bidang apalagi luaran-luaran terkait dengan publikasi semoga saja mahasiswa terpicu untuk memberikan kajian yang nanti dalam bentuk publikasi lebih banyak lagi Pesannya untuk seluruh mahasiswa ilkom yang lagi nonton kampus corner Bu Heni Ya mahasiswa ilkom semuanya semangat dan terus termotivasi untuk berprestasi semoga tahun depan kalau misalkan belum lolos coba lagi, coba lagi, dan coba lagi Oke, Jazir silahkan Mungkin untuk pesan buat adik tingkat Adik tingkat Ini karena mau lulus ya Jangan takut buat mencoba Jangan takut untuk mencoba berprestasi Kalau kalian takut coba bilang ke dosen Karena kalau kalian bilang apalagi untuk mahasiswa ilkom Udinus Kalian tidak akan mendapatkan jawaban yang mengecewakan Karena seluruh desain Udinus terutama ilmu komunikasi kekeluargaannya sangat luar biasa sekali Mbak Mira Mantap untuk ilmu komunikasi Udinus Silahkan Afifa Kalau dari saya sendiri Semoga penelitian-penelitian yang kami lakukan Luaran-luarannya dan lain sebagainya bisa bermanfaat Baik itu sebagai referensi nanti untuk penelitian selanjutnya Juga bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita juga semuanya Baik, selamat sekali lagi untuk Afifa Terima kasih Untuk Jazir dan juga untuk Bu Heni Sebagai dosen pembimbing Semoga nanti di tahun depan kalian akan lebih memberikan kontribusi Untuk masyarakat dan juga karya-karya Juga prestasinya akan dinantikan Baik, terima kasih Dan Pemirsa untuk kalian yang sudah menyaksikan Kampus Korona Terima kasih atas perhatiannya Saya Mira Azira pamit Undur diri selamat siang Sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya